Intro Jadi kita akan membahas tentang Jagad Raya dan teori pembentuknya Yang pertama, pengertian Jagad Raya Jagad Raya sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup merupakan ruang angkasa yang mahal luas dan mahal besar disebut juga universe isinya berjuta-juta bahkan bermilyaran-milyaran benda langit yang disebut bintang, planet, satelit, comet, asteroid atau planetoid meteor, dan debu-debu udara atau debu kosmis Semuanya berada di Jagad Raya Apa saja yang ada di dalam Jagad Raya? Benda-benda yang ada di dalam Jagad Raya Yang pertama, Galaksi Galaksi adalah suatu sistem bintang atau tatanan bintang-bintang Galaksi tersusun secara mengerombol dan tiap-tiap anggota galaksi memiliki gaya tarik-menarik atau gravitasi Matahari bersama planet termasuk bumi yang mengitarinya terletak pada sebuah galaksi yang diberi nama Galaksi Bima Sakti Berikut jenis-jenis galaksi yang ada di alam semesta Istilah tahun cahaya menggambarkan jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu satu tahun Dengan kecepatan 300.000 km per detik Dalam waktu satu tahun cahaya akan ditempuh jarak sekitar 9,5 triliun kilometer Jadi, satu tahun cahaya adalah 9,5 triliun kilometer Bayangkan saja jarak antar galaksi per galaksinya Selanjutnya yaitu Tata Surya Tata Surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari Dan semua objek yang terdikat oleh gaya gravitasinya Ini adalah sistem Tata Surya kita Di dalam Tata Surya terdapat juga yang pertama, matahari Yaitu benda angkasa atau bintang yang menghasilkan radiasi atau cahaya Yang kedua, planet